Pemirsa seorang pria di Sambas, Kalimantan Barat ditangkap polisi lantaran mencuri 10 unit laptop di SMK Yosudarso, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Pelaku merupakan residivis kambuhan yang sudah 3 kali keluar masuk dari penjara dengan kasus yang sama. Dengan tangan di Borgol, inilah R27 tahun saat digelandang anggota unit reskrim Polsek Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Kami Siang. Ia ditangkap lantaran melakukan aksi pencurian 10 unit laptop di Sekolah SMK Yosudarso, Desa Tebas, Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku melancarkan aksinya dengan cara memakai tangga melalui dek laboratorium sekolah. Saat terlihat sepi, pelaku langsung menggasak 10 unit laptop. Akibatnya pihak sekolah merugi puluhan juta rupiah. Mendapatkan laporan dari pihak sekolah, polisi langsung melakukan penyelidikan dan mendapati identitas pelaku. Hingga berhasil ditangkap saat berada di rumahnya di Desa Tebas, Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pelaku juga diketahui merupakan residivis yang pernah masuk bui dengan kasus yang sama. Berawal dari pengaduan dari pihak SMK Yosudarso, Tebas, tentang telah terjadinya tindak pidana kulturian 10 unit laptop yang terletak di laboratorium sekolah. Kemudian kami, pihak OSEK Tebas, unit restrim, melakukan penyelidikan. Dan Alhamdulillah, tersangka kami dapatkan berikut barang bukti 10 unit laptop dan barang bukti lainnya. Berawal dari hasil pemeriksaan, bahwa pelaku melakukan kejahatannya masuk ke dalam laboratorium SMK Yosudarso, menggunakan tangga, kemudian masuk ke dalam dek dan langsung menuju ke ruang laboratorium selanjutnya pelaku mengambil 10 unit laptop tersebut. Pelaku belum sempat menjual 10 unit laptop tersebut, akan tetapi rencananya akan dijual dan digunakan untuk kebutuhannya sehari-hari. Karena dari keterangan pelaku, pelaku adalah residipis yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan, tidak ada memiliki pekerjaan tetap. Baik, pasal yang akan kami gunakan untuk menjarak pelaku tersebut yang berinisial R adalah pasal 363 KUHP. Dan selanjutnya kami akan melakukan pengembangan terhadap keterangan pelaku, karena pelaku adalah residipis dan mungkin ada TKP-TKP lainnya yang pernah dilakukan oleh pelaku. Pada saat pelaku ditangkap di rumahnya, pelaku tidak melakukan perawanan. Kini pelaku sudah menekam di sel tahanan Mampolsek Tebas dan sudah berstatus tersangka. Ia dikenakan pasal 363 tentang kecurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, UUN Junior, AINews melaporkan. Dari Kabupaten Sambas.